Hai awasan rest area Batang kita sehingga dulu disini beristirahat sejenak tempatnya luas bersih dan enak nyaman dagangannya juga termasuk ekonomis setelah tidak dirasa cukup kita lakukan perjalanan sejarah ke makom al-habib Ahmad bin Abdullah bin Tulib al-Atas Sapuro Pekalongan sampai di gerbang pintu masuk di makom Sapura Pekalongan itu makom al-habib Ahmad bin Abdullah bin Tulib al-Atas Sapuro Pekalongan kita masuk dalam makom al-habib Ahmad Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi makom al-habib Ahmad disini banyak sekali pedagang kain yaitu kain patik karena terkenalnya adalah kota patik Pekalongan teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan ditunggu komen komentarnya Oke disini sedikit saya akan menyampaikan sejarah habib Ahmad bin Abdullah bin Tulib bin al-Atas yang ada di Pekalongan Jawa Tengah beliau dilahirkan di kota hadren hadratul maut Yaman pada tahun 1255 Hijriah di masa kecil beliau belajar ilmu agama langsung dari orang tuanya yaitu al-habib Abdullah bin Habib al-Atas dan ibunya Ashi Sharifah Senel bin Ahmad al-Qaft kemudian beliau meneruskan menuntut ilmu kepada para ulama besar yang ada di hadratul maut selama 12 tahun beliau belajar pada ulama di Mekah sehingga beliau menjadi seorang ulama besar yang diakui oleh para ulama-ulama lainnya di Mekah berkah berdakwah di Mekah cukup lama dan beliau sampai di Indonesia sekitar tahun 1295 sampai 1300 Hijriah dan beliau menuju ke kota Pekalongan dan menetap dan berdakwah di kota Pekalongan Habib Ahmad terkenal dengan amalan beliau yaitu beliau selalu mengerjakan sholat hajud setiap harinya dan di dalam salat tersebut beliau selalu membacakan satu juz Al-Qur'an dan begitu juga waktu melaksanakan sholat dua dia juga membaca satu juz Al-Qur'an Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Atas beliau wafat di Pekalongan pada tahun 1929 Masai dan sampai sekarang makam beliau selalu rame dikunjungi oleh para besyarok demikian sepenggal cerita tentang Habib Ahmad semoga menambah pengetahuan kita dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kami kami mohon maaf dan jangan lupa subscribe like dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh